selamat menikmati dan aplikasi ini sangat berguna karena kalian juga bisa mengecil memperkecil ukuran video tanpa adanya kuota internet jadi dia bisa digunakan secara offline kalian buka aplikasinya setelah dibuka aplikasinya kita tinggal memasukkan video yang ingin kita perkecil ukurannya kalian bisa pilih video yang kalian inginkan disini ada sebuah saya pilih sebuah video yang ukurannya 273 megabyte saya klik kemudian saya klik oven setelah itu kalian tinggal milih kalian ketik bagian preset ini kalian bisa milih general dan kalian bisa memilih ukuran yang kalian inginkan karena saya inginkan ukuran yang sangat kecil disini saya memilih very fast dan ukurannya 480 ini sudah saya pilih kemudian untuk penyimpanannya kalian bisa menentukan dimana file yang sudah file video yang sudah diperkecil atau dikomperse ini disimpan kalian klik browser nah misalnya saya ingin disimpannya saya ingin tersimpan disini misalnya dan saya kasih nama yang baru namanya bisa kalian edit ini misalnya di oke kita set tadi awalnya ukurannya ini kan sekitar 200an MB setelah kalian memilih tempat penyimpanan yang kalian inginkan kalian bisa mulai yaitu dengan cara mengklik start dan begitu kalian klik start kalian perhatikan disini ada proses encodingnya kalian tinggal menunggu prosesnya sampai selesai jadi prosesnya ini ini bergantung dari ukuran video yang kalian perkecil semakin besar ukuran videonya maka dia memang lumayan memakan waktu yang lebih lama tetapi kalau videonya tidak terlalu besar dia bisa dengan sangat cepat keuntungan keuntungan kalau kalian menggunakan handbag ini selain dia bisa offline kalian hemat kuota internet dia juga bisa mengecilkan video yang berkali-kali lipat lebih kecil prosesnya sudah sampai 40% di sini kalian bisa lihat waktu yang tersisa untuk kompres video ini tinggal 1 menit lagi selamat menikmati selamat menikmati prosesnya sudah mencapai 90% dan tinggal beberapa detik lagi maka prosesnya akan selesai prosesnya sudah selesai setelah itu kalian bisa melihat file yang kalian simpan tadi nah ini dan kalian bisa lihat ukurannya di sini berubah menjadi 56,6 MB video awal tadi ukurannya sekitar 200 MB berarti kalian bisa memperkecilnya hingga 1 per 4 dari ukuran asli dan itu sangat bagus atau sangat bermanfaat bagi yang ingin memperkecil ukuran videonya dan menghemat tempat penyimpanan atau menghemat memori penyimpanannya di sini bisa kita lihat ya demikian video tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati